Selamat petang guys, sekarang ini saya berada di Dusun Sambung, Desa Podosuko, Kecamatan Sawangan. Dan sekarang ini saya pinara di rumah Mas Lurah, Tuban Subagio. Selamat petang Mas, apa kabar? Keluarga sehat? Selamat, alhamdulillah sehat semua. Ini program vaksinasi yang terakhir itu, kapan itu? Saya kan sempat liputan waktu itu ya? Iya sempat, itu dosis kedua ya? Dosis kedua di Watno Subagio. Dan itu animonya juga banyak, artinya warga Podosuko itu menyadari tentang kesehatan, bahwa sehat itu supaya tidak terpapar virus corona, ikut vaksinasi. Itu baik yang tua maupun yang muda ya? Banyak sekali kan itu ya? Banyak sekali, itu sasarannya kan 600-an pas bahkan belum hadir di Bali Desa itu, 600 sasaran akan terus. Ini masih ada saran dari Kecamatan juga dan daerah supaya menjaring lansia lagi karena kuota atau capaian lansia masih berkurang. Masih berkurang, dan waktu itu di dapur kantor pemerintah desa saya juga bertemu dengan anggota, Pak Mas Budi, Mas Budi itu kan dari Polsek Sawangan ya? Dan yang satu, Mas siapa itu dari Kuramil, saya lupa itu. Arianto. Oh iya, Mas Arianto ya. Ya mereka itu bersinersi, tidak sekedar ngawasi tapi juga mengamankan eh kalau terjadi apa-apa. Tapi ya insya Allah, Alhamdulillah kalau di Podosuko itu kondisinya ya sangat-sangat kondisif ya Mas En? Ya memang kalau di Podosuko untuk vaksinasi berjalan dengan lancar, artinya tiap kali ada jadwal untuk vaksinasi di desa, itu pasti masyarakat berduin-duin datang. Jadi sekarang ini untuk lansia itu yang katakanlah yang tidak masuk dengan comorbid-nya itu. Jadi tapi nanti sasarannya akan dicoba lagi untuk capaian lansianya di Podosuko. Oh begitu ya. Guys ya, Mas Lurah Tuban Subagio ini awalnya kados ya? Kados kemudian dari RT dulu malahan ya? 18 tahun. 18 tahun. Ya dulu RT 18 tahun terus ya juga merengk ketua pemuda dan juga terus itu kados 6 tahun. Kalau kados itu nyal dipilih atau bagaimana prosesnya? Saya kok kurang paham ya? Kalau naik kados dulu saya juga diadakan pemilihan di tahun 2013. Oh ada pemilihan itu ya? Ya tapi saya jago calon tunggal dulu. Calon tunggal ya. Mas Tuban Subagio ini ya kalau dilihat sekilas orang mengira beliau ini anggota TNI. Yaitu forumnya istilahnya ya kalau yang enggak ngerti wah ini paling enggak ini mayor ini pangkatnya itu. Kalau keseharian itu selepas dari tugas di kantor pemerintah desa apa sehari-hari itu? Karena saya memang dari dulu itu seorang petani ya. Oh gitu. Katanya petani itu tiap hari saya juga masih bergelut dengan taninya. Oh gitu ya. Jadi misal kita sebelum ke kantor desa kalau pas jadwal nyemprot saya nyemprot jam 7 sudah pulang. Jadi berangkat habis subuh jam 7 sudah pulang nyemprot kalau sore itu ya misal kita masih ada pekerjaan ya bisa dikerjakan tapi ya kadang-kadang dari desa sudah sore sudah sampai begitu. Iya ya 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 inilah profile dari Mas Tuban Subagio seorang kepala desa-desa Podosuko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Mas Tuban ya bener ya ya nama saya memang Tuban itu. Itu gimana ada ceritanya ibu coba? Tuban itu orang tua saya dulu ngasih nama Tuban itu adalah nama sebuah kota di Jawa Timur. Yang mana di sana kalau dulu Tuban itu pada kerajaan Majapahit ada seorang pahlawan yaitu Rangga Lawi. Rangga Lawi ya Rangga Lawi itu dulu ya mungkin orang tua itu terinspirasi dengan tokoh-tokoh seperti itu. Terus pada zamannya Sunan Kalijoga itu kan Raden Syahid juga putra dari Adipati Tuban. Adipati Wilwotekto. Wilwotekto itu punya putra yang namanya Raden Syahid kemudian mendapat gelar Sunan Kalijoga. Bila itu dulu nama saya cuma Tuban waktu SD. Terus pas akan melakukan ujian itu kan dari pak guru, ibu guru itu menyuruh namanya ditambahin. Terus ditambahin subahagio. Itu juga dengan harapan bahagia dalam bahasa Indonesia itu bahagia atau gimana. Su itu ya tetap identik dengan. Baik ya itu. Ya betul. Di Jawa itu kan ada Soeharto, Soekarno, Soekarno. Saya Subahagio. Jadi nama Tuban Subahagio ini ada sejarahnya. Seperti yang baru saja disampaikan oleh Mas Tuban Subahagio. Guys, terdengar lamat-lamat suara adhan mahrib ya. Untuk menghormati muazzin yang sedang adhan, vlog ini saya cukupkan sekian saja. Doa saya untuk Mas Tuban Subahagio. Semoga dengan sehat sekeluarga. Amin. Karaharjan. Amin. Dan rezeki tetap dijaga oleh Gusti Allah. Amin. Keselamatannya juga dimana saja, kapan saja. Amin. Oke. Ya. Itu saja nge-vlog saya di rumah Kepala Desa Podosuko. Di Dusun Sambu. Desa Podosuko. Ketamatan Sawangan. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Baru Budur. Pesan Mbah Gemblung. Tetap rukun di lingkungan masing-masing. Jaga persatuan, jaga kesatuan. Dan tetap semangat dalam usaha apa saja. Pada salam kebangsaan. Ya salam kebangsaan. Sehat selalu.